Halo Sobat Makota, kembali lagi disini bersama dengan saya Adi di channel ini Sekarang saya akan bahas part 2 Nah yang tadi di video yang part 1 kan udah dibahas sama Antoni Mengenai resesi itu kayak gimana sih, penyebabnya Lalu nanti kejadiannya kayak apa Nah sekarang di part 2, aku mau kasih tips yang sederhana aja Tapi praktikal dan mudah-mudahan bermanfaat lah buat kita semua Untuk melewati resesi jika terjadi dengan baik Tentunya kita gak mungkin menghindari resesi ya Tapi kita bisa melewatinya bareng-bareng Tips yang pertama yang paling umum dan aku mau kasih buat kita semua, siapapun kita Jangan panik Kita gak boleh panik, kita harus tetap tenang Dan bisa menghadapinya dengan bijak tentunya Kenapa? Karena takutnya kalau satu panik yang lain ikut panik Jadi terjadi domino efek atau efek domino Domino efek itu ya kurang lebih apa ya Yang satu ikut-ikutan, yang lain ikut-ikutan Contohnya lah misalnya kita jadi aduh kita gak usah belanja ini itu udah stok aja gak usah nabung lagi Akhirnya perusahaan-perusahaan gak dapet omset, gak dapet penjualan Kalau perusahaan yang ada penjualan, karyawannya di PHK kan? Kalau karyawannya di PHK jadi gak punya uang, akhirnya gak bisa belanja lagi Akhirnya kan nyambung terus tuh Dari kita yang takut sampai orang lain di PHK Gara-gara cuma kita takut Akhirnya efek domino, satu Indonesia kena Perusahaan gede kena, karyawan kena Lu dan gue kena juga Akhirnya jadi efek domino Itu sih Oke, tips yang pertama Aku mau kasih buat kita sebagai seorang personal ya Baik kita yang kerja sebagai karyawan swasta, karyawan negeri Atau mahasiswa atau siapapun kita sebagai seorang personal Tips yang pertama adalah Satu, kita harus mulai bisa menabung Sisihkan uang untuk tabungan Biasanya tabungan yang ideal itu adalah Tiga atau enam bulan kali gaji Kita harus punya kurang lebih uang sekitar Kalau gaji kamu misalnya 4 juta Berarti kalian harus punya sekitar 12-24 juta Untuk dana cadangan Misalnya, sewaktu-waktu kalian di PHK Ya, amit-amit ya Cuma umpamanya aja Kalian udah punya emergency money Uang cadangan untuk kalian bisa pake Ketika kalian lagi jobless Nah, itu kurang lebihnya Jadi mulailah bisa menabung Yang belum bisa menabung ya Kalau yang udah bisa menabung Then, bagus Tetap lakuin aja Dan gak cuma nabung ya Tabung itu juga harus diinvestasikan Bisa ditaruh di mana Bilih emas juga bisa Karena emas itu salah satu aset yang paling cahil Dan paling aman tentunya ya Tips yang kedua Jangan nambah hutang Jadi kalau kalian yang udah punya keinginan Dan keinginan yang gak terlalu penting Jangan lupa stop di sana Cukup jadi hasrat atau wishlist kalian aja Jangan langsung dibeli Gesek kartu kredit Lalu bayarnya ntar gampang lah Jangan hati-hati Pay letter-pay letter Ini gak sebut merek ya Tapi apapun itu Kalau itu bukan kebutuhan primer Kalian harus hati-hati Kecuali kalau ini berkaitan dengan kerjaan kalian Misalnya nih Kalian fotografer Lalu kalian mau beli lensa Ternyata Itu agak mahal Tapi itu bisa menghasilkan uang lagi Itu beda cerita Berarti kalian beli produktif Barang yang produktif Tapi kalau kalian cuma mau beli hanya karena kepingin Tok Dan gak ada tujuannya Lebih baik ditunda dulu lah Lalu yang ketiga Jangan lupa juga Lunasi utang-utang yang masih ada Lunasi utang kartu kredit Karena bunga-bunga berbunga Nanti juga bakalan jadi makin sakit Kalau ada resesi Suku bunga juga selalu naik terus Jadi ini bukan waktunya kita untuk spending Bukan juga waktunya untuk kita berdiam diri Tapi kita tetap just do life as usual aja Seperti biasa Cuman lebih bijak-bijak untuk mengelola dan mengatur keuangan Itu aja sih untuk tips yang bisa saya lakukan Karena saya gak mau juga over Masih tips yang over gimana-gimana banget Yang hiperbola Daripada ntar juga gak practical juga Jadi itu aja tips dari saya untuk yang personal Yang kedua Untuk kalian yang UMKM Ya kan Untuk kalian yang UMKM Kalau kalian punya bisnis Atau kalian punya usaha Kalian harus lihat dulu Yang pertama Kalian harus efisiensi usaha kalian Misalnya nih Usaha kalian itu Ongkosnya besar di karyawan Yang sebetulnya gak terlalu perlu Coba kalian cek Jangan-jangan Kiosk kalian Toko kalian Atau depot kalian Punya 3 karyawan Atau 4 karyawan Nah ternyata gak efisien 2 dari 4 karyawan kalian Banyak nganggurnya Banyak main mobile legendnya Di toko Atau di kiosk Buat apa Kalau terlalu banyak karyawan Kalau terlalu banyak karyawan Intinya efisiensi penghematan Entah itu listrik Entah itu biaya-biaya yang lain Yang mungkin tidak terlalu perlu Jangan lupa itu di rem dulu lah Kalau budget marketing Saya rasa Kalau kalian punya Itu jangan di rem ya Karena budget marketing itu Tetap penting banget Buat usaha kalian Jadi efisiensi Pengurangan biaya-biaya Baik itu fixed cost Ataupun cost-cost yang lain Beban-beban usaha kalian yang lain Nah tips yang kedua Jangan lupa Bikin promo-promo Hemang Jadi di tahun 2023 Pasti banyak orang Itu cari yang ekonomis Paket-paket yang ekonomis Kalau misalnya nih Kalian buka usaha apa sih Depot UMKM kalian Itu adalah toko Depot makanan gitu ya Untuk mahasiswa Jadi bikinlah paket-paket Yang lebih ekonomis Entah itu misalnya Beli 3 harganya Cuman sekian Atau beli ini Dapat ini Diskon berapa persen Setiap jam berapa Jadi mulailah Bikin promo-promo Yang lebih ekonomis Supaya orang-orang Lebih bisa menjangkau Karena orang disini Bakal lebih hati-hati Ketika mau ngeluarin duit Jadi kalian sebagai Sellernya Juga harus lebih mengikuti Frekuensi Atau keinginan Daripada customer-nya nanti Nah yang ketiga Diversifikasi produk Kalau nih UMKM Kalian nih jualan Apa ya Barang yang harganya Agak mahal-mahal Katakanlah Kalian jualan Bola ubi Misalnya Yang biasanya paketnya Minimal Harus beli 15 biji Dalam satu Kotak makanan Satu paket Minimal 15 biji Mungkin kalian bisa Mulai jualan Dengan paket yang lebih murah Ini contoh doang ya Misalnya bisa beli Jualan yang 5 Isinya gitu Atau 6 Jadi yang lebih ekonomis Diversifikasi produk Yang lebih ekonomis harganya Yang lebih murah harganya Atau kalian ngeluarin makanan baru Atau menu baru Atau barang baru Baju Kayak atau apa Yang kalian mungkin produk kalian Yang kalian punya Intinya yang lebih low budget Supaya orang-orang ketika Spend money Mereka juga Gak terlalu takut Untuk beli barang kalian Nah Yang keempat Perbanyak channel penjualan kalian Supaya lebih efisien Jangan lupa sekarang Marketplace sudah ada dimana-mana Kalian bisa jualan Di berbagai macam channel Social media Kalau kalian sekarang baru Cuma pakai satu channel saja Jangan lupa Ada channel-channel lain Yang masih bisa dimanfaatkan Yang kelima Atau yang terakhir Shifting usaha tentunya Kalau brand kalian Di UMKM ini Ternyata Bukan kebutuhan pokok Ya Misalnya bukan makanan Bukan pakaian Bukan bahan-bahan Untuk sehari-hari Yang dipakai oleh orang Tapi ini contohnya Aksesoris kek Atau Ya intinya Barang-barang yang secondary lah ya Yang gak primer gitu Nah kalian harus hati-hati juga Karena Di tahun-tahun yang 2023 Yang lebih susah ekonominya Pasti barang-barang ini Yang paling lebih terdampak Daripada kalian Yang jualnya makanan Nah Kalau saran dari saya Gimana kira-kira Tergantung dari brand kalian Kalau kalian ini jualan aksesoris Tapi brand kalian Sudah dikenal banyak orang Ya Kalau ekonomi terjadi Pasti kalian akan terdampak Pasti Akan terpukul pasti Itu jangan khawatir Itu udah hukum alam Tapi kalau kalian udah punya brand Jangan khawatir Brand kalian ini pasti akan tetep jalan Jadi jangan sampai kalian Tiba-tiba shifting Jualan nasi campur Dari aksesoris perempuan Yang kalian udah Cukup sukses selama ini Jangan Tentu aja Tentu aja Do it Nanti setelah resesi selesai Kalian pasti bisa melewatinya Dan udah kembali lagi Kecuali brand kalian Itu belum kuat Brand kalian itu Dari top 10 Brand yang jual aksesoris Kalian itu nomor 9-10 Gak ada salahnya untuk mencoba hal baru Jangan takut gagal Jangan takut malu Atau kok ganti bisnis Atau apa It's okay Gak usah takut Shifting ke bisnis yang lebih menjanjikan Di tahun-tahun yang akan datang Jadi itu sih tips untuk UMKM Nah kurang lebih itu Yang bisa saya bagikan Semoga ini bermanfaat ya Oh iya Jangan lupa juga tips buat kita semua Jangan lupa untuk investasi Di aset-aset yang lebih aman Tentunya untuk musim-musim resesi Aset-aset yang fluktuatif Yang naik turunnya cukup cepat ya Seperti saham Seperti mungkin forex Ataupun kripto Itu sangat lebih mengkhawatirkan Tentunya di musim-musim yang akan datang Jadi carilah aset-aset yang lebih aman Contohnya deposito Atau jangan lupa emas Beli emas Investasi yang aman Di situasi apapun Ya itu aja tips dari saya Semoga bisa bermanfaat Dan berguna bagi kita semua Salam sehat Dan juga see you in the next video